Oke, sekarang kanji kuda Yang berhubungan sama kuda Ada dua kanji yang berhubungan sama kuda Di LPT N4 Karena kuda itu zaman dulu sangat Binatang yang sangat penting Terutama pada zaman perang Jadi ini kanji kuda ya Dari mana kudanya? Pokoknya ambil pandangnya aja nih Nih pandangnya nih Nih ambil pandangnya ya Oke ya Nah ini ekornya Oke ya Nah ini setiap dia melangkah Tanah-tanah yang berterbangan Nanti gak? Oke gak? Oke ini kanji kuda Bacanya Kuda itu apa? Uma Oke ya Luasanya tulisannya gini deh Cek lagi nanti tulisannya Oke Uma Oke ya Artinya kuda Kuda jaman sekarang masih ada gak? Masih lah Masih lah ya Tapi sekarang kuda di Jepang itu Kayak kereta Kereta itu kan kecepatan kuda ya Jadi kayak kuat ya kuda Nah jaman sekarang itu Kalau perusahaan kereta di Jepang apa? Kalau kita kan PT KAI Kalau Jepang apa? Japan Railways kan JR kan? Iya kan? Iya Sini JR Jadi kanji Stasiun Iya kan? Jadi kanji stasiun Itu kalau ditulis bagusnya Itu gini Kereta kan ada stasiun ya? Gitu gak? Ini J kan? Lurus atau gimana sih? Eki Enggak gini Gini tuh Itunya Gini nih Oke ya JR kan? J sama R Jadi kalau ada ujungnya Itu berarti kanji stasiun Kereta kan ada stasiun ya? Hmm Nah JR ya Oke stasiun Berarti E Ki Oke ya Ada UMA Ada E Ki Sudah ya Oke Gampang dua doang Jadi kalau ada Itu Sebenarnya masih ada satu lagi Cuma nanti kita pelajari Sebentar gimana nih ya Dia berhubungan sama Kaji yang lain soalnya Itu dulu Berarti sudah Bye bye